Menghalalkannya ini bukan mereka yakin itu haram, bukan Mereka menghalalkannya itu karena ada syubhad Orang yang menghalalkan musik Kita tidak mengatakan dia kafir, tidak Karena dia menghalalkannya menurut dia Ini hadisnya masih lemah Kan segala sesuatu itu halal Kecuali yang ada dalilnya Ketika dalilnya lemah, anak rasa, anak gak Gak mau ikut gitu Apakah benar seperti itu? Ini hadis Mengatakan mereka akan menghalalkan zina, sutra Bagi kaum lelaki Kemudian yang ketiga Khomer Khomer itu sudah gak disebut minuman keras sekarang Di Arab itu disebut namanya Al-Mashrubat, Al-Ruhaniya Minuman rohani Orang kalau minum, inti minum, apa ini? Minuman rohani, biar inti tenang Orang kan, oh coba Itu orang menghalalkan itu Dan yang keempat Wal-Ma'azif Ma'azif itu jam'u mi'zaf Jama' dari mi'zaf Mi'zaf itu artinya Alat musik Subhanallah Dan ini salah satu Jawami'ul kalim Yang diberi Rasulullah SAW Beliau mengucapkan kata-kata yang ringkas Tapi maknanya Luas sekali Beliau tidak mengatakan yang haram itu Gendang Yang haram itu Tumbur Yang haram itu Piano Enggak Ma'azif Karena memang banyak alat-alat musik Yang tidak ada di masa Rasul SAW Yang terjadi selanjutnya Hadisnya ini katanya Ibn Hazm Daif Semua palsu Enggak Enggak palsu Hadisnya Mu'allak Mu'allak Itu yang tidak disebut Perawinya Bukhari menyebutkannya Dalam sahihnya Tapi dia tidak menyebutkannya Secara musnah Sanatnya lengkap Enggak Ada yang terputus Oke Imam Bukhari Menyebutkan itu Dengan Siqatul Jazm Yang pasti Dia merewatkan hadis itu Dan kemudian Kalau dikatakan putus Oke Imam Bukhari Tidak menyambungnya Tapi ulama hadis Bukan hanya Imam Bukhari Perawi-perawi hadis itu Banyak sekali Imam-imam itu Oleh karena itu Ibn Hajar Al-Asqolani Yang bermadhab Syafi Dia menyambungkan Sampai dari sembilan jalur Hadis itu bersambung Sampai Rasul SAW Dan terbukti Hadis ini diterima oleh Ulama-ulama madhab Yang empat Dijadikan itu sebagai patokan Kenapa mereka berpendapat Musik itu haram Siapa aja yang Mensohikan Anda ingin tahu Kalau orang-orang itu ingin tahu ini Anda sebutinnya Yang pertama Mensohikan Imam Bukhari Dengan dia Menyebutkannya dalam kitab Sahih Bukhari Yang kedua Ibn Hibban Ibn Hibban ini Ahli hadis Yang mengarang kitab Sahih Ibn Hibban Yang kedua Al-Isma'ili Dia juga menyusun Mustadrok Kalau tidak salah Yang bersambung Hadis-hadis yang bersambung Kepada Rasul Sallallahu Sallam Kemudian Ibn Salah As-Syafi'i Yang berpaham Madhabnya Imam Syafi'i Kemudian yang ke Lima Imam Nawawi Imam Nawawi Pengarang Majmu' Syarah Muhadzab Pengarang Riyadu Salihin Pengarang kitab Al-Adhkar Penyusun kitab Al-Arba'in Al-Nawawiyah Beliau mensuhikan hadis ini Kemudian Ibn Taymiah Al-Hambali Jadi madhab Hanbali Beliau juga mensuhikan Kemudian Ibn Al-Qayyim Al-Hambali Kemudian Ibn Kathir Al-Syafi'i Kemudian Ibn Hajar Al-Asqolani Kemudian Ibn Al-Wazir Al-San'ani Kemudian Al-Sakhawi Pengarang kitab dari hadis Kemudian Al-Amir Al-San'ani Itu ulama-ulama besar Dalam ilmu hadis Dalam ilmu hadis Semuanya mensuhikan Hadis tentang musik Kok gak diikutin mereka Kok pada ikut Ibn Hazm Ulama-ulama sekarang Kalau kita disuruh Meleh Maka pilihlah Yang ahli Ibn Hazm Beliau ahli Dalam usul Dalam ilmu usul Fikir Mereka memang ahli Bahkan buku-bukunya Al-Ihkam Usulil Ahkam Al-Muhalla Itu buku-buku Tentang usul Fikir Tentang Apa ya Pokok-pokok Permasalahan fikir Itu kitab Ibn Hazm Belum mengarang banyak kitab Tapi beliau Tidak lebih senior Dari Imam Bukhari Tidak lebih senior Dari Imam Ahmad Tidak lebih alim Dari Al-Asqalani Dalam masalah hadis Antum Kalau mau betulin motor Antum Jangan Berangkat ke tukang jam Tukang jam Tukang jam Eh dia pintar Untuk reparasi Betul reparasi apa dulu Kita tidak Betul Dia alim Tapi di Di babnya Di keahliannya Tapi kalau antum Mau betulin motor Ya tanya lah Paling gak sama Tempat-tempat Yang memang khusus Buat Anda nih Yang ilmunya lemah Kalau Anda disuruh Mencari hadis ini Dari awal Sampai akhir Mungkin sampai tua Anda gak ketemu-ketemu Maka Anda melihat Itu ulama-ulama besar Yang mensuhikan hadis ini Apakah kita masih Mengatakan Enggak Anda mau ikut pendapatnya Amin Hazam Yang mengatakan Semua Semua Hadis yang diriwati Dalam masalah musik itu Do'i fatuh Atau palsu Mungkin Seperti itu Gak samalah Orang yang ahli Sama yang Tidak ahli Amin Hazam Amin Hazam Amin Hazam Amin Hazam